Doshita Oke teman-teman So Di video kita kali ini Kita akan bermain lagi Alstar Tower Defense Teman-teman ya Karena Alstar Tower Defense baru aja update Dan ya seperti yang kalian tau Update-nya update Eren Co ya teman-teman ya Update-nya kebanyakan dari unit-unit AOT sih Ada Zekie Ada Ani Ada Eren Ya teman-teman ya Terus ada Jiren juga yang baru Jiren Lalu ada Android Lalu Apa lagi ya Ada event juga Ada event juga Tapi nanti Apa disini ada eventnya Eventnya deket saman sih Apa disini ada Coba gue cek dulu ya Di world kedua ada gak ya Mari kita lihat Gak ada kayaknya Iya gak ada ya teman-teman ya Jadi kalau di world kedua gak ada Eventnya di world pertama doang kayaknya Kayaknya apa di adventure ya Mungkin ya Mungkin mungkin Gue gak tau Ya mungkin ya pokoknya Ada event baru Eventnya kayak yang sabo gitu Jadi kita mesti kebut-kebutan poin lah Kayak gitu teman-teman ya Dan KTS ini ada Dimana dimana Adventure ya Bener ya Di adventure ya Oh iya bener di adventure ya Yang baru di adventure nih teman-teman ya Kalau di world kedua ya Gue kira di sebelah saman Anjir nah ini nih Ini ada event juga Nah ada Ada poin-poinan Dan gue dapetnya protector Teman-teman ya Wah ini poin gue Gue mesti nyampe 40 ribu sih Cuman ini Akan agak susah sih Ya ntar Ntar gue coba untuk live juga Untuk ini nih Poin ini nih Kita begadang-begadang lah Gue bodo amat lah Oke Kita sekarang akan mencoba Eren dulu teman-teman Eren B6 ya Eren Rumbling Akhirnya muncul juga di STD Dan bahan FF-nya kayak gini Ternyata dia lebih dari Naruto Naruto kan cuma 5 Dia butuh 6 anjir Dan dia butuh 2 Warhammer Titan Ya gue kira cuma bisa dapetin 1 Warhammer Titan Ternyata bisa dapet ya Dua kali teman-teman ya Kalian dapetin dari rate yang kedua Kalian dapet dia Main normal aja bisa Dan ya ini Krocok-krocoknya gampang lah ya Kita langsung aja Upgrade Eren Final Wuduh dari damage aja Udah gigi 5 ribu Range nya 75 SPA nya 7 Tapi ya Cost nya 1000 Oke Kita update aja Upgrade Unequip Oh mesti unequip dulu Oke Mesti unequip Sorry sorry Unequip Ini by the way Gue Eren nya masih level 40 ya Gue males naikin level Jadi yaudahlah ya Kita evolve aja Upgrade Let's go Iron Final Ini gak ada suaranya Imagine Nah ada suaranya Iron Final teman-teman ya Dan dia ada Elementalnya tuh Elemental apa nih Ijo gini coy Baru liat gue Langsung lah ya Yuk Let's go Kita ke training ya teman-teman ya Dia B6 Kita pasang dulu teman-teman Mari kita liat Gue gak pakein dia Top ya Jadi ya anggap aja Emang segini gitu Dan gue Masih level 40 Oke Ya ntar-ntar kita bandingin sama level 1 deh Si Xiaomi punya dia level 1 tuh Ntar kita coba oke Yuk Kita nanti ketemu lagi teman-teman Pas di Infinite ya Let's go Oke teman-teman Kita sudah berada di gamenya Dan kita langsung liat aja Aaron bodo Awal-awal Langsung Circle AOE Teman-teman ya Dan range nya 75 Gila dia gede banget ya Awal-awal teman-teman ya Kita taruh sini aja teman-teman ya Kita ngeliat animasi kayak gimana Oke Ini dia Aaron Aaron rumbling Bentar Gue naikin dulu Ke Hai Oke let's go Kita liat kayak gimana coy ya Animasinya coy ya Let's go siam Spawn Spawn the woman Kita liat dia ngapain Oh langsung berubah pak Anjir Aaron tidak kotak-kotak lagi guys Tapi rada lucu ya Rada lucu ya Tapi keren Aaron tidak kotak-kotak lagi Anjir Ya anjir lucu macu Ya ini kalian bisa lihat punya siami Ternyata punya siami level 59 teman-teman ya Dajul emang Dia bilang dia masih level 1 Tapi level 59 gitu kan Gue 5000 damage nya teman-teman ya Ini gak dikasih buff apa-apa loh Dan dia belum dikasih fire up juga Jadi damage nya gila nih early unit ya Tapi cuman harganya mahal Jadi gak cocok untuk early unit Yuk let's go Kita langsung aja upgrade teman-teman ya Dia untuk pertama Upgrade yang pertama harganya cuma 4000 Udah nambah 10.000 damage Tapi harganya 4000 ya Mahal juga ya Oke let's go Itu pertama Oh my god Upgrade nya banyak sekali teman-teman ya Let's go upgrade kedua 4000 lagi Dan nambah damage nya sama 10.000 lagi coba Wah ini males banget anjir Males banget sih Sumpah males banget ya Bikin upgrade nya sama purchase gitu Damage nya sama gitu Yaudah lah Let's go Kita langsung aja Upgrade yang ketiga Dia nambah range 10 Nambah damage nya masih sama 10.000an Harganya juga masih sama 4000 Tapi ada spike attack pak Ngapain tuh spike attack Mari kita lihat spike attack teman-teman ya Gila damage nya Baru 3 update nya 30.000 anjir Kayak gimana tuh spike attack Oh dia gerak pak Oh gitu Kayak warhammer titan ya Kayak warhammer titan ya Dia kayak pake kekuatan warhammer titan ya gak sih Bam tuh Kayak gitu ya Oke Kayak keluar Dildo di udara warna putih gitu Gila mantep banget anjir Luar biasa guys Oke Langsung aja kita upgrade coba Mati tuh Mati oh gak Gila range nya gede banget ya Range nya gede banget loh Not bad sih 85 anjir Oke Let's go Kita upgrade yang keempat teman-teman ya Harganya 4.200 Nambah damage nya 10.000 tuh kan Males banget coba Yaudah gak apa-apa lah Upgrade Let's go Oh Ada Namanya giant spike lagi guys Tadi spike biasa ya Tadi apa sih namanya? Spike biasa kan Mari kita lihat dulu Tadi apa spike biasa ya Spike attack ya Spike attack Sekarang Sekarang giant spikes ya Dia nambah 5 range Nambah 10.000 damage Dan harganya 4.500 Ini upgrade nya 4.000 mulu harganya ya Buat story enak juga sih ini Karena dia cuma 4.000 4.000 cuy Udah damage nya segini gila Not bad sih Oke let's go Ikuzo Kita lihat giant spike Kita lihat giant spike ya gimana co Iya giant spike Giant spike Iya bener guys Giant spike Udah Oke Let's go Kita upgrade aja Upgrade yang ke 6 Berarti sekarang Nambah 10.000 damage lagi Ya hampir 9.000 lah ya Dan harganya 5.000 cuy Alright The march Oh this is it man Oh dia jadi circle EOI Jadi gede co Woy tunggu sebentar Gue gak perhatiin circle EOI Dari tadi anjir Apakah waktu dia Spike nambah circle EOI nya Oke Nambah sepertinya Yang pertama kayak gimana Iya nambah ya Waktu spike Waktu spike attack pertama Dia nambah circle EOI Tapi gak gede-gede banget Waktu spike kedua Dia tambah jadi gede lagi temen-temen Gila circle EOI gede banget co Pas Pas yang giant spike Itu gede banget ya Circle EOI nya anjir Pas march Kita lihat temen-temen Yang march gimana ya Anjir ini ribet banget co Oke ini Gak usah terlalu banyak Anjir Apusin apusin co Apusin banyak banget Pusing gue keliatnya anjir Pusing 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 Oke let's go Kita langsung aja Upgrade yang ke 7 Ya Nambah 11 ribu damage Harganya 5 ribu Dan Demarch coy Ngapain nih demarch Mari kita lihat ya Apakah rumbling Rumbling moment Oke temen-temen Ternyata Demarch Itu dia butuh ZK temen-temen ya Gue baru dikasih tau juga nih Gue kira demarch itu bisa langsung coy Dia dikent Tulisan demarch tadi Itu tuh skill temen-temen ya Dan dia kalau diaktifin Harusnya bisa jadi rumbling Tapi Butuh ZK Sekali lagi Butuh ZK ya temen-temen ya Itu Kalau dia gak ada ZK Yaudah Kayak begitu doang Nyerang biasa Dia berubah jadi titan Lalu Ya kayak begitu Kalian bisa liat tuh ya Circle EW gede banget sih Oke let's go Kita upgrade dulu Upgrade yang ke 8 Dia nambah Nambah damage 10 ribu Nambah upgrade 5 ribu Temen-temen ya Alright Nah ini update yang ke Ke berapa nih Ke 9 Udah mulai gede Damagenya nih Upgrade yang ke 9 Harganya 500 ribu Ya bener 500 ribu Nambah damage 166 ribu Gokil juga sih Oke Nambah damage tapi kecil ya Bisa dibilang kecil sih ini Oke Tapi kalau rumbling gue gak tau Siapa rumblingnya Makin tambah OP gitu Nanti gue coba cari deh Orang yang punya ZK temen-temen ya Oke Sekarang Kita akan Update dulu temen-temen Update yang ke 10 Dia nambah 278 ribu damage lagi Dan harga update-nya 700 ribu Ya ini kayaknya Ini butuh ini sih Ini butuh apa namanya Butuh Zeki Untuk GG temen-temen Kayaknya ya Harganya 700 ribu Tapi damage-nya kok kecil gitu Nambahnya cuma 200 ribu Damage-nya cuma 500 ribu pak Untuk harga udah Sejuta lebih loh ini Wow Oke Upgrade yang terakhir Harganya 900 Anjir mahal banget pak Upgrade terakhir 900 ribu pak Wow Nambah damage-nya 400 ribu ya Sedikit gak worth it sih Kayaknya sih gila Coba kita liat ya Berapa nih Damage maksimumnya Sejuta pak Sejuta waktu level 40 Kalau level Kalau level 80 atau mentok Mungkin 1,5 kali ya si ame Atau bahkan 2 juta Bisa sih 2 juta kayaknya Liat gue punya Liat-liat punyanya si Si Ami level 59 aja Udah sejuta pak Level 175 2 juta mah bisa ini 2 juta temen-temen 2 juta lah Kayaknya sih 2 juta sih Gila sih 2 juta co Cuman Cuman Ya ini The March ini gak bisa dipakai nih Sayang banget nih Mesti nunggu Zeki dulu temen-temen Cuman harganya Liat gak sih 2 juta pak Harganya pak Kok gue ngerasa Gak worth it gitu ya Iya gak sih Coba bentar Gue upgrade dulu Kita liat di buff Kalau maksimumnya jadi berapa ya Kita coba buff Mari kita coba Sasa Geo Kita liat berapa Damagenya Ya 2,8 juta sih 3 juta tuh Si Ami punya 3 juta ya Ya sama-sama kayak Madara sih SPA masih sama Dari awal sampai akhir 775 Range-nya 90 Not bad Range-nya lumayan gede lah ya Cuman sayangnya The March ini gak bisa dipakai nih Kalau gak ada Zeki nih Jadi kalian butuh Zeki sih Butuh Zeki sih Sebentar deh Gue coba cari orang yang punya Zeki Temen-temen Kita liat The March-nya kayak gimana ya Cuman untuk so far Menurut gue Ini kurang worth it sih Kalau kalian gak punya Zeki ya Kalau kalian gak punya Zeki Kayaknya gak worth it Ntar kita liat deh Kalau pake Zeki apakah worth it Atau gak Tunggu sebentar temen-temen ya Oke temen-temen ya Ini kita udah punya orang yang Punya Zeki ya Buset dia Pake banteng merah gak tuh Gue gak ngerti lagi sih Yang menggayani orang Bakuretsu Imagine Eh namanya Eric Colim lagi anjing Yaudah lah Oke Sekarang kita akan ke Infinite Karena dia masih Di world pertama temen-temen Temen-temen ya Kita akan infinite aja Ya Jadi ini akan agak lama nih Video kali ini Jadi kalau terlambat ya Mohon maaf temen-temen ya Yaudah yuk Let's go Oke Temen-temen Ini dia Zeki nya temen-temen Ntar kita taruh Aaron Sebelahan sama dia Aaron Coba kita liat dulu Dia upgrade ada berapa ya Gas Coba upgrade Gue pengen liat dulu Kayak gimana pak Coba upgrade Pelan-pelan ya Pelan-pelan Oke yang pertama Oh gila banyak banget upgrade ya pak Banyak ya Lanjut 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 Damagenya lumayan sih 3000an SPA 8 ya Gas Lanjut terus Pelan-pelan Aduh Go Gila 5000 10.000 Damagenya ya Gila not bad sih Kayaknya gerakannya sama semua ya Oh gak Nih move Nih move Nih move Wih dih Jadi Beast Titan Ngelempar batu Imagine Kok lempar batu cuma sampe sini Perasan range nya lumayan gede dia 100 loh Oh sampe situ Oke oke Jadi lu Wah gue gak ikutan ya Oke Oke guys Lanjut Oke yang terakhir ya Gila damage nya 20.000 24.000 Not bad sih 24.000 SPA 8 Dan range nya 100 coy Berapa total harga Oh ada active screen Coba active skill screen Apa tuh Apa tuh Coba Coba pake Ntar tenang Ntar gua Gua showcase lagi guys Zeki Gua showcase lagi Cuma gua pengen liat doang Apa tuh Coba pake 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 Uh Dia summon apa tuh Samaan apa deh Oh summon Titan Titan gak Samaan Titan Titan gak Apa nih ada disini juga Oh iya Samaan Titan Titan coy Titan Titan berapa tuh Daria tuh Aduh gak keliatan cu Daria cu Eh 400.000 40.000 sih 40.000 deh 40.000 ya 40.000 400.000 Ya gue gak tau lah ya Pokoknya segitulah Kalau ntar 40 Kalau ngomong 400 Eh jauh banget sih bedanya 40.000 sih kayaknya Iya 40.000 ya 40k 40k Darah Titannya Oke Ini max upgrade begini Dan harga berapa Harga berapa Coba kita lihat Harga berapa Murah katanya 11k 11k Serius Ground unit kan tapi 11k ground unit Tapi dia bisa Bisa ngespawn beginian coy Ih murah banget anjir 12.000 tuh 6.000 pak 6.000 tuh 12.000 Dia 12.000 Damagenya segini level 1 ya Range nya gila 100 Walaupun SP8 ya Cuman dia bisa ngespawn beginian nih Ini kayaknya bisa nyerang Air unit juga Yang kayak gini nih Biasanya sih yang saman-saman Gini bisa nyerang air unit juga Biasanya Jadi ya lumayan banget sih Ini buat story Bagus sih guys Menurut gue ya Lumayan nih Lumayan banget Oke Let's go Ini gue udah kelar Ini juga gue onkelarin Kita akan langsung mencoba Rumblingnya Aaron Temen-temen ya Let's go Kita coba rumbling Aaron Kita taro Sebelahan sama si JK Ini coy ya Sebelahan sama JK Kita langsung aja The March Oke The March Let's go Gue full update dulu deh Atau sekarang ya Sekarang gak dia Sekarang gak Let's go Sekarang kita coba liat Temen-temen ya Kita liat Apakah Efeknya GG gitu ya Let's go The March Wow 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 Yoi Rumbling moment Kenapa tuh dia anjir Oh my lord Look at that man Oh my god Rumbling Apakah ngedamag ini Ini ngedamagnya gimana sih Gue bingung deh Coba kita liat damage gue ya Apakah dia damagnya kayak Kira Atau gimana Anjir Rumbling moment coy Gila ngeribat anjir Ada kolosal titan Berjalan-jalan temen-temen ya Satu FPS Satu FPS anjir Lumayan berat kayaknya ya Kayaknya anjir Gila rumblingnya keren banget pak Anjir rumblingnya keren sih Cuma damage nya diberapa nih Damage gue udah satu M tuh ya Pake Eren doang nih Kita liat Kita liat Apakah damage gue tiba-tiba Ngeboost tinggi banget Kalau ngeboost tinggi banget Berarti Ini kayaknya Ini kayaknya ya Ini tuh kayak titan yang jalan-jalan Biasa gitu temen-temen ya Cuma dia Jalannya Jalannya ke situ Langsung gitu ya Dan dia Nggak ada darahnya kayaknya ya Nggak ada darahnya kayak titan-titan Biasa gitu coy Berapa dia sekali kena Kita liat ya Nggak ada apa Nggak terjadi apa-apa coy Nani Harusnya kayak udah mau mati Baru pake Oh gitu Oh dia tuh mungkin Kayak Kira kayaknya ya Kita Yaudah kita coba deh Kita coba ya temen-temen ya Pas udah mau mati Ini paling Wave 50-an Wave 70-an Jangan kasih apa-apa lagi oke Jangan dikasih apa-apa lagi Jangan Taruh unit lagi Biar kita Coba Rumbling Oke Biar kita nanti Kita coba rumblingnya Kayak gimana temen-temen ya Sebentar ya oke Oke temen-temen Sudah sampai wave 61 Gila nih video lama banget Anjir kita 1 jam Cok Begini doang Oke Udah nyampe sini Dan Erennya juga sudah siap Disini ya Eren sudah siap Udah full upgrade Sekarang kita akan coba Untuk Kita buff on winnya Lalu kita rumbling temen-temen Kita liat Damage-nya berapa Temen-temen ya Let's go Eren Damage-nya 2,8 juta Rumbling Wah Apalagi putus Imagine Oke Oke Rumbling coming bro Let's go kita liat Apakah GG damage ya temen-temen ya Ini harusnya kena-kena semua nih Yang kayak gini Ini tebel-tebel nih Kita liat co Rumbling tuh ngapain Liat damage gue ya Damage gue sekarang masih 1,1B Apakah dia kalau kena Kena damage gitu Oh iya pak Liat-liat Gila Look Look Anjir Ketabrak rumbling pak Anjir ditabrak rumbling Gila Mampu sudut Berkerambling Jadi gimana ya Kayak ada wave tsunami gitu Temen-temen yang lewatin ini semua Jadi setiap kali dia jalan Kena seseorang Kena damage Gitu temen-temen ya Kalian bisa liat tuh ya Bersipak Bersipak Diinjek sama Eren Bersih anjir Bersih anjir Gila 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 Ini meta sih Pasti sih Cuma gue gak tau Damagenya berapa ya Apakah damagenya nge-scale sama ini Karena damagenya gue Sama aja Gak beda jauh ya gak sih Oh R juga dia hit ya Ya R juga Dia juga nge-hair Pasti pasti nge-hit sih B pasti nge-hit Nge-hit semuanya temen-temen ya Jadi mau air Mau ground Semua di-hit Dilibas anjir Merambling Gokil sih Gokil pak Gila-gila Damagenya 1,5B guys Rata anjir Gila Ini unit meta sih Pasti sih Gila Cuma gue gak tau Apakah pas levelnya Sangat tinggi Tetap sama Kayaknya damagenya GG sih Cuma kita gak bisa Ngeliat dengan pasti Damagenya berapa Peramblingnya pak Jadi gue gak Gak bisa bilang Dia bener-bener meta sih Gue belum tau juga Mungkin meta kali temen-temen ya Kalau yang gue liat tadi sih Langsung bersih semua ya Karena tadi gue rame banget Loh sini loh Udah pasukan gue gak kuat gitu kan Tiba-tiba gue pake rambling Langsung bersih pak Like literally bersih anjir Dan ini apa sih Nge-bug Liat gak sih kalian Kayak ada listrik-listrik hitam gitu Nge-bug Anjir gak jelas banget Yaudah oke Itu dia untuk video kita kali ini temen-temen Gila thank you buat si Syami Thank you untuk si Bakuretsu ini Si Ericoli Wah dia rambling lagi gak tuh anjir Rambling lagi Imagine Kita bersihin lagi coy Gila ini rambling Gege sih temen-temen Gege sih Gue bisa bilang nih Gege banget temen-temen ya Sangat Sangat apa ya Worth it sih menurut gue temen-temen ya Kalau kalian evolve ya Evolve juga gak gak susah kok Cuman butuh 6 Eren doang 6 Eren abis itu Sisanya Anak buahnya tuh gampang banget Kalian ekstrim bisa dengan cepat Kalian dapatkan ya Liat ya nih Ilang nih semuanya Tuh Kalian bisa liat tuh ya Kena damage dia cowo Kena damage terus-terusan tuh Tuh Dia kena damage terus-terusan loh Tuh 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 semuanya nih ya Yang kena ya Rata lagi kah Nih Rata lagi kah Gila sih Oke Damage nya Xiaomi Langsung mau mengebut gue Anjir Gila loh Di rambling gak tuh Anjir Bersih pak Langsung pak Langsung pak Gila Wow Gege sih Gege sih Dan satisfying yang pasti temen-temen ya Yah Itu aja untuk video kita kali ini Sorry buat ini Agak akan agak terlambat Mungkin agak malam Gue upload mungkin jam 6-an Jam setengah 7 Tapi ya yaudahlah ya Oke Thank you temen-temen yang udah nonton Dari-dari sampai akhir Like jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah sabi-sabi apa-apa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao No I won't ride